selamat datang kembali di channel saya hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara klik yang akan selesai ke atas dengan klik button klik menu container untuk menambah elemen custom saya akan mencari dua button dengan menggunakan elemen ikon satu untuk menggantikan kontainer dan satu untuk menggantikan kontainer saya akan menggantikan untuk menggantikan desain dan menggantikan ikon ke pusat ke pusat untuk penjualan ke pusat jika menurut jika menurut jika menurut jika jika menurut jika ini akan menurut jika kita tidak menurut jika ini akan element you can put anything you like something like icon or menu navigation menu or just anything you like you can put it in this container and I make it three columns by using grid CSS and a 20 pixel gap you 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 so I need to this container on the same position by using fix position style and set the top to a hundred percent or you can use a calculation CSS so it can so it stay on the bottom of the page and I add javascript code which has a function to add or remove class to our container by using a by clicking open button or the close button add a custom class to our container to our icon button so we can use it on our javascript code you 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 so this is the result i hope you find this video useful to you and if you have anything something like question suggestion you can write under comment box below thank you for watching and happy coding you